Ini gak bakal ada, melihat Danki juga kemarin sempat menggunakan X-BORM-nya. Benar, dan ini adalah pendukungnya dari Buru May School dengan benderanya, Myanmar. Kali ini bakal ada first pick dari Echoes Legends, Harit untuk Wan. Menarik tentunya ketika kita melihat Harit, tentunya banyak banget pemilihan hero-hero lain. Seperti Grok dan Chou yang terbuka. Pertanyaannya adalah, Wan-nya bakal di-cover sama siapa? Dankinya bakal menggunakan apa itu doang? Benar, apakah mereka bakal pakai baksi ya? Luminar yang menggunakan baksi ya? Kita tahu dia rotasinya oke banget, bahkan. Itu cepet banget sih, dengan gelinding baik. Dan menariknya pula, dimana kayak ketika kemarin aku melihat si Wan pakai Harit, itu si track-nya pakai channel. Itu di saat pas banget kayak gini. Tapi kita apa gak ngelihat sih? Seperti apa pick dari Tim Buru May School? Ternyata, Cloud-nya. Cloud-nya yang terdiamankan oleh Tim Buru May School. Langsung di first phase dari Tim Buru May School. Mereka mengamankan Cloud-nya dengan cepat. Ace akan menunjukkan, oke Cloud-nya, coba gue pakai dulu nih. Gue melawan Rek, 1v1 head-to-head Ace versus Rek dengan Cloud-nya yang diamankan oleh Buru May School Ace. Iya, dan Grok pun sudah berada di tangan Buru May School early game. Kalau Buru May School bisa memaksimalkan Grok, ini bakal menjadi kesulitan juga buat EVOS. Masih ada Chou kali ini, kalau misalnya ingin diamankan untuk dealing damage-nya. Atau tamus dulu kayaknya, tamus kok ya sih? Kalau seandainya mereka ingin mengamankan offlanernya terlebih dahulu. Atau Masha? Masha masih terbuka. Yes, Masha. Dan gini, dari Rek kali ini. Ini speed musuhnya kuat banget tapi, as usual, seperti biasa, Jauh head. Akan menghadang di segi offlaner untuk Tim Buru May School. Kali ini pertanyaannya adalah, apakah Rek mampu untuk ngejebolin turret dari Tim Buru May School ketika ada PVN-DV atau Panda dengan menggunakan Jauh head-nya? Benar. First, untuk keminian juga cepat ditambah dengan Grok. Ini ngebersihin minion nggak akan menjadi masalah untuk Buru May School. Untuk mendefense turret pun nggak jadi masalah untuk Buru May School. Tapi, sekarang kita udah menuju band ketiga dari Fosy Sports. Yes, apa yang bakal di band kali ini pertanyaannya? Karena, bisa dibilang kita masih belum bisa melihatnya di band. Dan yang di band adalah... Lunox kah? Lunox. Oi. Ya, Lunox. It's Lunox. Emang kayak, Ivos ngeliatin banget sih Buru May School. Lunox selalu dipik pula oleh Tim Buru May School. Mereka nggak mau tim Buru May School bermain dengan nyaman, bermain dengan leluasa. Jadi, langsung di band aja. Ya, karena berbahaya juga sih kalau seandainya ngeband Lunox. Mau nggak mau di sini Buru May School. Minim banget untuk pemilihan mage atau mid lanernya. Kalau seandainya mereka milih Esmeralda, enak banget buat Evoz. Mereka udah punya dua tipikal middle range sampai long range. Oh. Bagus menguntungan banget. Untuk Esmeralda untuk melompati Kimi juga rada susah, tapi di silain. Udah di band, dan ada Gatot Kaca. Hero kearifan lokal. Yes. Bener banget. Dan ini ingat Unbreakable-nya. Berbahaya banget buat Rack yang damage per second-nya bener-bener kenceng banget. Apalagi kalau dia udah punya Blade Armor. Wah. Untuk Rack juga harus berhati-hati di sisi lain. Ini akan menunggu lagi. Pick dari Evoz Esports. Yes. Kita kasih nggak tahu hero dari Luminar juga nih. Luminar bakal pakai apa itu? Ini jadi pertanyaan pula. Bener banget, Luminar dan Danki belum ada hero-nya kali ini. Bener-bener belum ada hero-nya. Akai memang ada. Akai memang ada. Pada pertanyaannya adalah, apakah balik gunakan di game yang pertama kali ini? Wow. Masih banyak pilihan. Raffaella masih terbuka juga kalau mau ngamanin timpainnya. Chow dari Danki kali ini. Ini dia. Burmese Kul kasih Chow ke Evoz. Bercanda. Coba Budaya lihat ke bagian atas. Iya, aku tuh kembangin. Ada Bicara Evoz dan Bicara Indonesia di sana. Itu dia, aku pengen teriak tahu nggak sih? Maaf Evoz, mana suaranya? Indonesia mandi suaranya. Luar biasa. Eh, mereka nyau sih. Luar biasa. Dan terakhir, hero terakhir untuk Evoz. Lolita. Lolita. Iya, Luminar tekan kecover banget track-nya sih kayaknya. Mereka mau main push dari satu landing phase. Oke, player nantinya. Mungkinan terbesarnya. Dan mereka pengen bener-bener ngerusuhin sehingga rank-nya nggak bakal bisa tersentuh. Iya. Dan setelah ini akan menjawab pertanyaan dari hero terakhir dari Buda Nesko. Lilia. Mereka bakal menekan dari segi landing phase-nya. Mereka punya Grok dan Lilia keliring minion ini cepat banget loh. Bener banget. Ini bakal menyulitkan pula untuk landing phase dari Vos e-sports. Apalagi, kan bakal jadi masalah sih di mid lane juga. Kalau dia nggak dijagain dengan... Apalagi kayak... Ya, Lilia kayak... Dia bisa ngulain shockwave dari jauh. Iya, channel energinya juga ada lima stack. Jadi bisa di-spam. Kalau kata teman-teman kita, boba-boba. Boba. Kenapa boba ya? Pada itu angry groom loh. Itu boneka ya. Boneka yang menyerupai boba. Iya, ooooh. Deng, deng, deng. Itu luar biasa banget sih. Emang ini fans Indonesia yang datang ke Malaysia. Tadi RRQ juga ada yang teriak-teriak di bagian sana. Di sana. Oh, udah pada ngumpul ya. Pada ngumpul kayaknya di sini jadi satu. Iya, udah pada ngumpul. Harusnya di satu. Bener-bener luar biasa. Kenapa lo kepisah kan? Gimana ya? Gimana ya? Gimana gitu loh. Lihat yang di live chat tolong jangan ribut ya. Mau EVOS, mau RRQ. Ingat hashtagnya Indopride, EVOS roar, Viva RRQ, dan juga satu bendera. Betul. Karena lihat fans yang di sini aja. Pada gabung jadi satu. Ngumpul jadi satu loh. Ngumpul di satu tempat ya kan. Masa kalian di live chat, bla 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 bla. Ini kita bakal. Ibu kos galak katanya. Ibu kosnya ternyata gak habis dilawan. Dan ya, sini kita bisa lihat tentunya. Di layar kaca kalian, Land of Dawn 3D Animation. Asik. Ini dia EVOS e-sports yang akan melawan Burmese Cold Space of 3 Series. Kita gak gak tau apakah tiga game yang akan dimainkan atau bakal menjadi dua kosong. Iya, dua kosong atau dua satu. Hanya dua pilihannya tentunya. Iya, tentu. Tapi poin pertama, itu pertanyaannya. Poin pertama siapa yang bakal mengamankan? Karena poin pertama biasanya jadi boosting mental mereka untuk bermain di game yang kedua. Dan kita bakal langsung masuk ke Land of Dawn. Ini ada dia. Game yang kedua. Game yang kedua kan. Match yang kedua. Match yang kedua. Game yang pertama antara EVOS Legion. Melawan Burmese Cold kali ini. Lihat kitnya. Udah nge-stack lima shadow energy bahkan. Dia tinggal shockwave meledak semuanya. Hampir. Langsung dapet banter, Paul. Tapi di arah top lane juga Ace sudah menggawangi di arah top lane. Ya, mid lane maybe bakal menggangguan. Bersama dengan Dunkey. Membiarkan memberi waktu untuk Ace, untuk kit mengambil buffnya dan cepat. Tapi rotasinya sih, rotasinya bakal cukup minim. Namun kit sudah mengamankan satu buah buff di area junglenya. Tapi kali ini Panda, Vivian, Divi. Dan itu membuat skillet. Kali ini lihat dagingnya, bakal dirusui begitu saja One-nya. Gak dapetin buff yang dia inginkan. Langsung dirusuiin dari Maybe. Makal ada Synchrovision untuk mengusir pasukan dari Burmese Gold. Ya, itu yang membuat Burmese Gold membuat pergerakannya sangat-sangat cepat. Di mid lane-nya bisa dibersihkan oleh Grok seorang diri. Lilia mendapatkan buff seorang diri pula. Jadi sudah kita group up, mengambil buff milik Epof Legion yang akan menjadi kesulitan pula untuk One yang gak punya buff. Ya, benar banget. Dan bahkan gold buffnya udah mulai dirusui di area bottom lane. Maybe. Dan Panda coba untuk meng-cover Kit dengan sangat cepat. Retrification bakal ada Sarge Luminaire. Nah, bakal berjuruh di Luminaire. Gak berhasil ternyata. Masih bisa diamankan oleh Kit. Oh-oh. Dan, yap, di area top lane juga. Semuanya sudah mengamankan item. Dan, ya, sepatu pun sudah. Tapi, ya, ini belum menjadi pergerakan yang terlalu banyak sih. Karena dari segi gol juga masih 0-0. Hanya saling mengganggu satu sama lain. Dan emang hero dari Burmese Gold yang dari awal aku udah bilang resek banget. Resek banget. Bener-bener resek banget. Maximum charge bakal konek ke arah PVN-DV di area bottom lane. Bakal coba untuk berjurusin. Tapi lihat turunnya sudah setengah daerah saja. Ice-ice. Coba undang mengganggu distrik seara aura. Tapi auranya gak bakal bisa digeng dengan cukup mudah. Yap, dan ini sudah waktunya untuk kekerasan terhadap Tartal. Bergerak ke arah Tartal. Animal abuse kali ini langsung begitu saja. Tengah daerah tersisa tentunya. Ampossiders 1. Apakah dia berhasil? Sudah menyeluruh satu buah Tartal kali ini. Gak bakal bisa diambil retribution dari Kit. Untuk mengamankan satu buah buff Tartal. Tapi Kitnya bakal ditangkap oleh Ducky. Langsung dari Black Shoes dengan cepat menghindari Ducky dengan Jut Kenedunya. Yap, gagal untuk mengganggu dari Evolsi Esports. Ducky memilih untuk membiarkan, memberikan gratis Tartal. Karena terlalu bahaya Burmese Goal. Mereka sudah siap bergerak ke arah Tartal. Permainan yang rapi dari Burmese Goal. Terlihat dari awal hingga mereka mendapatkan objektif yang selanjutnya yaitu Tartal. Terbat, Ice-ice malu diganggu. Slow effect saja dari Ducky. Dan ini Ducky mencoba untuk memanfaatkan pasifnya dengan cepat. Coba untuk ceking boost terlebih dahulu. Golpnya masih belum terlalu jauh tentunya untuk di game yang pertama kali. Tapi lihat Ducky benar-benar ngerusuin. Sehingga vision yang dimiliki sama Burmese Goal makin minim lagi. Ada unbreakable di area depan Ducky masih bisa Shunpong ke belakang. Tapi terlihat pergerakan dari Burmese Goal yang sudah mengedap-edap memasuki area Evolsi Legends. Maybe gak mau kasih one seorang Rack juga gak bisa mendapatkan. Ducky semelian Shunpong karena belakang kali ini bakal ada barrier tapi masih bisa selamat. Dan bakal 12, yang ada 3. Huge, 12, dari Sauron Luminer. Yang belakang sama Rack. Memilih untuk mundur saja kehilangan dua hero Burmese Goal. Mereka melakukan kesalahan dalam gerakannya. Ternyata backlinenya diacak-acak oleh Evolsi Legends ketika seorang Grok mencoba untuk mengganggu Rack dalam mengambil buff. Itu perfect banget sih. Udah gak ada black shoes dari Kit. Sehingga langsung aja dihajarkan lini belakangnya. Panda, Mimin, Nimi juga udah gak punya butter to red. Dan topnya juga diambil sama Rack. Wow, permainan yang sangat cepat dari Evolsi Legends. Ini yang mungkin dikasih tahu oleh coach-nya juga. Dan topnya-topnya hilang dan berulis goal. Langsung saja mendapatkan aura. 1v1 masih ada unstoppable force. Begitu saja 5PNDV bakal dipasang kemundur. 1v2 masih ada unstoppable force. Kau tidak ada siapa kalah diajak begitu saja. Ternyata backlinenya. Menutup. Blasting dua di atas Ace hanya memilisikan Minion saja. Dan maybe coba untuk mengganggu ke arah Ducky. Malah Ducky yang menggangguin ke arah Ace-nya. Ducky masih punya Shunpong. Masih ditahan dan lihat. Masih ditahunin, nampin dikit. Mau digoda-godain terusan. Ducky gak mau terbiarin dari Ace untuk berjalan dengan santai. Karena ini terbayang-bayang pula. Dan Evolsi Legends mendapatkan objektifnya. Tapi berhasil didapatkan oleh Evolsi Legends. Ya bener-bener kuat banget kali ini. Turtle buff yang kedua. Sama One begitu saja. Ini bakal jadi poin tambahan juga untuk One-nya. Kalau saatnya dia melakukan mobilitas untuk melakukan pick-off. Ini waktunya. Karena dia punya Turtle buff. Ada true damage tambahannya juga. Ada slow effect-nya juga. Betul, tapi terlihat pula dari Burmese Goals. Mereka bergerak penuh ke arah midlane terus-menerus. Tapi permasalahannya mereka belum bisa ngedapetin Tourette di arah midlane. Atau pick-off-pick-off yang berarti. Jadi kelihatan banget kayak rotasi dari Burmese Goals. Banyak yang wasted. Iya. Aura ngelakuin cutting minion-nya sih jauh juga ya. Iya. Bener-bener jauh tahu. Tanda thunderclap begitu saja Ace bakal diganggu begitu saja di arah top lane Aura. Masih bertahan. Gak bakal bisa mencoba untuk diving terlalu jauh. Dungki lihat cutting minion-nya sih. Dia bener-bener ngegangguin minion-nya. Sehingga minion midlane-nya bakal ngedorong. Dan mencoba untuk membuat space seorang Rake di arah bottom lane-nya bebas. Untuk ngespray itu ratenya satu persatu. Oh oh. Usaha inisiasi galak dari Burmese Goals gagal. Dan di arah midlane Dungki dah lama ya. Tapi sudah ada zaman 40 buka. Flicker kabur. Masih bisa kabur selamat. Dan kembali ke CFD. Yes. Bakal mundur ke area base untuk region terlebih dahulu. Untuk refresh kalau gak tahu Wan. Wan udah punya kalamity Ripper kali ini. True damage-nya makin tinggi lagi. Berapa detik lagi. Sebelum Tartle yang ketiga akan muncul. Tapi lihat perbedaannya. Network-nya bener-bener ngangkat banget dari Evos Legends. Berbeda 3.000 kali ini Budemongstar. Iya. Dengan turat-turat yang sudah mereka dapatkan. Dan kali ini mencoba untuk bergerak arah midlane. Maximum besar sudah dikeluarkan. Tapi belum ada yang berani inisiat lebih dalam lagi. Bagi hanya saling colek-mencolek. Belum terlihat sebuah kesempatan yang bisa diambil oleh Evos ataupun Burmai Skulls. Bahkan ketika tadi sudah ada barier. Maybe gak langsung mikir untuk wildcard. Kayak oke sabar dulu, sabar dulu, tahan dulu. Mungkin bukan waktu yang tepat. Kayak oke timing-nya belum dapat. Itu mungkin yang dipikirkan sama maybe. Karena kita tahu sendiri untuk feeling inisiasi itu benar-benar sulit banget. Tapi BBB dikejar-kejar, digaruk-garuk di sprint. Tapi masih punya flicker kabur dan selamat. Ingat gak ada flicker untuk 2 menit ke depan dari BBN DP. Ice Ice bakal mencoba untuk menghajar di lini depannya. Ace bakal mencoba untuk menghajar Turtle dengan cukup cepat. Kedahin maksimum chest dari Rek. Bakal kena karena Ice Ice. Dan pilihan di belakang. Stun Aura bakal mencoba untuk masuk dengan juta edu. Kali ini masih mencoba untuk dengar tahanan. Dari kembali wild dragon bakal keluar. Dari kembali 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 kembali. Terlalu jauh dan Turtle yang ketiga akan diamankan untuk Wan. Oh, oh, oh. Setup yang sangat buruk dari Evose Legends. Membuat Burmae Skol semuanya bahkan gak bisa ngeluarin apapun. Lating duet belum keluar. Dan avatar Garen terlalu terlambat muncul. Membuat setup sangat buruk bagi Burmae Skol. Evose Legends, Nomenon 11 kena. Langsung burst damage pop up dan... Oke, semuanya habis. Touret pun sudah diamankan. Ini ngebuat 7-0. Poin yang begitu jauh. Dominasi yang sangat besar dan hanya terserah indicator Touret. Yang akan sebentar lagi dicolek oleh Evose Legends. 7-0 dengan perbedaan network. 9 ribu Bdemong Star. Lihat bagaimana tadi. Setup Nomenon 11 cukup baik. Dan lihat flickernya. Menghindari ejector dari BVN DB. Maksimum charge 2 bar hilang dong. Sakit banget damage-nya. Wild Dragon keluar menendang. Karena Maybee. Maybee masih punya immunity. Tapi kali ini Dunkie benar-benar harus diri di depan. Dia udah gak punya Wild Dragon. Tapi dia masih coba untuk nge-catee pelan-pelan di depan. Dan Aura hanya membersihkan wave minion-nya secepat mungkin. Aku lihat Dunkie di arah midline. Masih bisa serba belakang shoot ball. Maybee datang. Bakal di stun. Dan lihat Dunkie. Masih mengejar ke pusat shoot ball lagi. Mundur ke belakang. Maybee masih mengejar karna Dunkie. Dan bakal tumpah begitu saja karena power of nature. Tapi di belakangnya. Namun di belakang. One-nya masih bisa bertahan. Nomenon 16 bakal akal begitu saja. Dan di belakangnya ada seorang Lilia. Dan dikejar kitnya. Dan belakang Aura. Mencakar-cakar garuk-garuk. Maybee juga bakal dihajar begitu saja. Dan di mispray juga sama Rek. Maximum charge. Laka boom. Gak kena ke arah Maybee sayangnya. Akhirnya Buru Mesko mendapatkan satu poin atas. Oh bahkan dua. Dua poin atas Aura dan juga Dunkie. Dua untuk dua. Iya dan kayaknya satu. Dua untuk dua. Dua untuk dua yang pertukaran cukup baik. Karena memang terlihat dari Dunkie-nya dari awal. Dia masuk ke area Miracle Maisko tapi di atas lainnya. Buat bergerak dengan bebas. Synchrovision. Sampai banget. Semuanya sudah dikeluarkan. Ini udah chrono-dise aja. Kanan-kiri, kanan-kiri. Synchrovision. Dan dari kit pun. Namanya Lilia. Nggak punya black shoes. Mau ngapain? Iya. Dia masih nahan black shoes-nya mungkin. Dan sementara itu One masih tidak terhentikan Buda Mongstar. Dia bahkan udah punya Feetor of Heaven-nya. Dia on the way ke arah concentrated energy. Makin berani lagi tentunya. Udah ada spell fan, ingat 30 persen. Dia bakal bare-bare banget. Bahkan sebenernya dari dia punya kalam anti-ripper. Dia udah sangat percaya diri sih buat masuk ke pertempuran. Ketika dia belum punya apa-apa. Ngeliat turtle dicolek pun dia nggak berani ganggu. Tapi dia tahu kemampuannya. Dia tahu kapabilitasnya. Dia udah ngedapetin item yang cukup. Langsung aja. Dan Lord-nya sudah diamankan oleh Evo's Legend. Bener banget. Makin jauh lagi. Gatuh 30 detik untuk dapetin Lord yang pertama. Vivi NDP. Hello. Kenapa sama One. Maximus chance bakal ngokolo up di lini belakang kali ini. Land to Minet-nya. Bakal digangguin. Pacet ejector. Yang dilontarkan malah One-One. Yang bakal dihantar kembali. Dan langsung dihantar kembali. Dan sama-sama keluar. Godlike nyamankan sama One. Dan kanan kiri. Kronosan tersebut. Dan dari Ace-nya bakal dilahatkan kembali. Dan bagi dari One. Loke-loke-loke-loke-loke-loke-loke. Bakal ada dua di sana. Ace-nya juga bakal tumpang. Maniac dari One. Lagi dan lagi. Maniac dari tim Indonesia. Maniac dari seorang One. Membuat ini semakin gila untuk Evil Legend. Kemenangan dengan Maniac. Dan sepertinya game pertama gak akan lama-lama lagi. One. One. Sabar-sabar. Bakal di-wipe out. Terus satu-satu by the Legendary. Dan seorang One. Wipe out. That's it. Game pertama. Yang berada tim Evos Legends. Dan bakal itu seharusnya kalau gak jaraknya lama. Itu bakal jadi save fight buat One. Semuanya dibersihkan oleh One. Dan kemenangan yang begitu meyakinkan dari Evos Legends. One. 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 Muhammad. Ridwan. Luar biasa menghasil mendapatkan Maniac di tim fight barusan. Padahal One yang diajar duluan. Ada Ejector. Ada Ansama Baloforce juga. Wall Charge bahkan yang ke arah One. Tapi dengan setup Lumenon Blast dari Luminar. Lagi dan lagi. Tiga kali berarti Luminar menyelamatkan nyawa One. Ya backup dari seorang Luminar yang selalu on point. Dia gak pernah jauh-jauh dari. Rekornya. Dia udah siap buat nge-backup terus. Dan ini yang ngebuat. Oke kita udah inisiat ke One. Tapi permasalahannya adalah. Mereka harus bubar ketika ada Lumenon Blast. Bener banget. Ini kayak perfect situation banget ya. Bubar. Bubar. Rekornya.